Setelah empat bulan buron, seorang pencuri mesin perahu di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, diringkus polisi di rumah mertuanya. Mesin perahu digunakannya sebagai jaminan jasa rental mobil yang disewanya. Mengetahui keberadaan pelaku, polisi segera menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian acong di desa Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Saat digerebek, keluarga pelaku berusaha meyakinkan polisi jika pria yang tengah dicari tidak berada di rumah. Polisi yang menaruh curiga kemudian menggeledah setiap sudut rumah dan menemukan acong di salah satu kamar. Pencuri mesin perahu tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian polisi sejak empat bulan lalu. Di hadapan petugas, acong mengakui perbuatannya telah mencuri mesin Tempil Perahu di Kelurahan Air Kepala 7, Pangkal Pinang Februari lalu. Mesin tersebut ia jadikan jaminan jasa rental mobil yang disewanya karena pelaku tidak punya uang. Di mana pelaku mengambil mesin tempel kapal min korban pada subuh hari, ya sama seperti jam-jam begini, dini hari, mengambil barang tersebut dan pelaku melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, satu mesin perahu 8 PK hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Terima kasih telah menonton!